Ketua melepas anak ke sekolah, bisa jadi anak itu pulang muda syahid. Bisa jadi anak itu lagi di sekolah itu dibuat, bayangkan. Antum ini mati listrik sehari aja di Jakarta, belisahnya manusia minta antum. Dihankah ini nanti yang pasti setiap malam dengar serangan udara, bagaimana antum bisa tidur nyaman. Karena kalau umat Islam tidak bisa menciptakan, menemukan sesuatu yang berkampang. Mereka sudah sampai ke bulan, kita masih bahas maulim sunnah berbeda. Kita masih bahas unruh-suluh itu sunnah apa, masuk ke neraka. Itu kan gak lulusan. Justru pada saat ini unud nazilah, bukan unud biasa, unud nazilah. Maka seharusnya kalau setiap fatid atau setiap imam, pas salat subuh, jangan cuma makin unud Allahumma jirafi manadayah dan sindiak. Bagaimana doa buat teman Islam? Karena kalau Umar al-Khattabih hidup dan sholah bin al-Ayubih hidup, sampai sholah bin al-Ayubih itu tidak pernah tersenyum selama Masjid Al-Aqsa itu ada di bawah kekuasaan orang salimu. Orang salimu. Gak emang tersenyum dia. Kenapa anda tidak mau tersenyum? Bagaimana saya senyum? Sedangkan Masjid Al-Aqsa itu ada di bawah orang-orang kafir. Apa yang saya katakan kepada Rasulullah SAW? Sesudah mereka harus memperkenalkan Masjid Al-Aqsa dari mereka, melepaskan Masjid Al-Aqsa, beliau baru tersenyum selama masjid. Pertanyaannya yang saya ingin saya ukarakan kepada kalian. Kira-kira, kenapa Allah SWT tidak mengirimkan burung ababil ke tentara Israel atau ke Israel seluruhnya? Sebagaimana Allah SWT kirimkan burung ababil itu kepada abroha dan tentara Israel yang ingin menghancurkan kamu? Ada yang bisa jawab? Dan itu sangat indah sekali masjidnya. Nah, ini masjidnya dari dalam. Tapi sayang sekali masjid ini tidak mudah kita bisa sholat di situ. Karena dikosai oleh orang Israel atau orang Yahudi. Mereka bisa mengosai Palestine ini lebih dari 50 tahun. Sekarang termasuk 51 tahun. Tetapi tidak ada satupun dari umat Islam yang bergerak oleh rohnya. Sebagaimana Umar Abdul Khattab dan Sholahuddin Al-Ayubi. Dan sampai sekarang, begitu Antum lihat. Negara Islam besar, 1,5 miliar. Negara Timur Tengah semuanya. Tetapi sayang sekali, Israel itu, maaf, kota paling kecil di Indonesia. Maaf, maaf. Kota paling kecil di Indonesia. Maka kalau Antum ditanya, Ada wawancara antara Membawa acara Palestine dan anak-anak Palestine. Dia namanya anak-anak di jalanan. Sebutkan Ibu kota Khairul. Ibu tukar Tafisir. Dia bilang Khairul. Sebutkan Ibu kota Saudi. Riyadh. Sebutkan Ibu kota Sudan. Al-Khutub. Sebutkan Ibu kota Israel. Langsung dia kaki Tuhan. Anak kecil. Ada videonya di Youtube. Anak kecil ditanya kakinya. Memang ada negara namanya Israel. Karena sudah ditanamkan hakida. Keyakinan dalam dirinya. Tapi kalau kita ditanya sekarang, Ibu kota Israel apa? Hah? Sesat Astagfirullah. Memang ada negara namanya Israel? Nggak ada negara Israel. Itu pengembala domba, pengembala kambing. Orang yang jual bebek, jual baku di pinggir jerel. Kumpul di satu tempat, naku punya negara. Karena mereka kecil. Kalau mereka benar-benar negara yang bagus dan terhormat, Tidak berapa harta orang. Negara-orang. Dan pembunuh orang lain. Tetapi giliran maaf. Orang-orang non-muslim di apa-apa itu di negara lain? Di luar atau di negara-negara Islam? Oh, Amerika, Perancis, Jerman, semua marah. Loh, kenapa kalian limitasi orang-orang non-muslim di negara Islam? Loh, kamu buta, kamu nggak bisa melihat Bahwasannya apa yang orang Israel lakukan kepada orang parasin Sampai saat ini 50 tahun, masa kalian buta semua sekalian kalian? Sampai wanita, nanti saya akan kasih lihat contoh-contoh. Mereka bagaimana disiksa, diperlakukan? Orang tua melepas anak ke sekolah, Bisa jadi anak itu pulang udah syahid. Bisa jadi anak itu lagi di sekolah, itu dibayangkan. Antum ini maaf, mati listrik sehari aja di Jakarta. Gelisahnya manusia minta antun. Ujung-ujung yang diselahkan ke pohon lagi, astagfirullah. Pohon yang diselahkan. Salah pohon itu, kenapa kau numbuh di situ katanya? Alhamdulillah, protes aja sama Allah, kenapa pohon ada di situ? Kan lucu jadinya? Kita gelisah, listrik mati sehari. Bayangkan inilah tiap palestin, Setiap malam dengar serangan udara, Bagaimana Anda bisa tidur nyaman? Bagaimana Anda bisa makan? Maka ada seorang ulama mengatakan, Nikmat, keamanan ini lebih bagus daripada nikmat makan minum. Antum ada makanan paling lezat, paling nikmat, paling enak. Kalau Anda ada rasa aman, bagaimana Anda bisa makan? Nggak ada kenyamanan. Tapi kalau antum merasa nyaman, Dengan apapun makan, nasi, pakai tempe, pakai tau, pakai sampel, Itu jalan. Makan pakai ikan nasi juga jadinya. Kenapa? Karena merasa aman, nyaman. Kalau antum punya makanan yang paling indah, Paling bagus di dunia ini, Tapi nggak ada rasa aman, Itulah berbahaya. Maka kalau kita lihat itu, Masjidnya indah sekali, Tapi sayang sekali, Mereka itu membatasi mereka-mereka yang sholat di dalam masjid, Atau di area masjid. Mereka kadang-kadang memilih yang sholat Jumat itu, Orang-orang yang sudah sepuh. Yang tidak bisa melakukan aksi-aksi, Atau apapun tindakan-tindakan yang membunuh orang-orang Israel pada saat itu. Maka mereka sampai sekarang, Orang masuk ke ajil, Ada yang dihalangi. Sampai belum lama juga, Tahun kemarin atau tahun ini, Mereka menghalangi umat Islam untuk mengaksalkan sholat Jumat. Berani-berani mereka begitu. Bengembala nomba di dunia, Bengembala kambing, Mereka menghalangi umat Islam untuk sholat. Bayangkan di zaman khalifah Muqtasim. Muqtasimbillah, Salah satu wanita umat Islam jadi tahanan orang-orang rumbawi. Perempuan itu cuma manggil, Kan dia punya khalifah. Dia bilang, Wah Muqtasimah, Hei Muqtasim, Kemana kamu pergi? Kamu khalifah saya? Kamu pemimpin saya bertemu-jauh terhadap saya? Muqtasim, Pas dengar teriakan wanita tersebut, Langsung kirim surat dengan bahasa yang begitu keras, Dan tegas. Karena membuat mereka pada saat itu, Sangat izah mereka luar biasa. Dia nulis apa? Dari khalifatul muslimid, Al-Rakasimbillah, Dari khalifat umat Islam, Al-Rakasimbillah, Ila kalbru, Bukan kepada Raja Rumbawi, Tapi anjing Rumbawi ma'am. Begitu mereka punya wibaw dan izah, Sampai sekarang kalau kita tulis, Kepada yang terhormat, Bapak Iyai Haji, Donald Bebel. Kalau perlu begitu, Kenapa? Kita ngemis sama mereka. Kita meminta-minta sama mereka. Senjata aja mereka yang beker. Makan minum kita mereka yang beker. Subhanallah. Maka kalau umat Islam, Tidak bisa menciptakan, Menemukan sesuatu yang berkampang kita. Mereka udah sampai kebulan, Kita masih bahas maulid sunnah berbeda. Kita masih bahas unud subuh itu sunnah apa, Masuk neraka. Itu kan gak lulusan. Justru pada saat ini, Unud nazilah. Bukan unud biasa, Unud nazilah. Maka seharusnya kalau setiap fatib, Atau setiap imam, Pas salat subuh, Jangan cuma pakai mulut, Allahumma jina, Fiman harita, Bersitu dia. Mana doa buat umat Islam? Doakan kita pada saat ini, Dalam keadaan nazilah. Nazilah itu, Perlu doa. Itu yang kita bisa berikan kepada mereka. Orang Palestine, Orang Syria, Orang Yaman, Orang Iran. Di seluruh umat Islam di dunia. Di Indonesia juga kita perlu doa. Maka doa itu adalah senjata orang beribad. Al-Dua'u silahun mu'min. Al-Dua'u wal-ibadah. Doa'u adalah ikhid daripada ibadah. Maka ada yang bilang, Saya akibin jihad? Gak boleh. Pemimpin belum kasih izin? Gak boleh. Kalau kita keluar dari sini, Gak boleh. Harus ada izin dari pemimpin negara. Yang kedua, Kita mau kering uang, Belum tentu sampai. Kecuali kalau pada orang-orang yang kita percaya. Yang ketiga, Apa yang saya bilang berikan? Minimal doa'ah. Antum setiap suju, Setiap sholat, Doakan saudara'u. Agar mereka dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah kembalikan Masjid Aqsa kepada umat Islam. Dan kita diberikan kesempatan sholat di tiga masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Biar mendapatkan pahalaan besar. Sampai sebagian ulama' melarang. Seperti Duktur Fardawi. Beliau melarang. Tak boleh. Kita senjata Israel. Palestine. Kecuali apa? Bawa bantuan atau perang. Kenapa? Ya karena anda kesalah. Islam bersama Israel. Artinya anda mengakui keberadaan Israel disitu. Maka ketika itu menurut pendapat beliau. Ini jadi istihar. Kan ada mufti misir. Lantan mufti misir Duktur Ali Jum'ah. Sama Habib Ali Jifri. Mereka ke Palestine. Sholat di Masjid Al-Aqsa. Silahkan. Menurut mereka isyiat bahwa kita harus datang ke sana. Kenapa? Harus kita lihat sejarah umat Islam. Harus membuktikan bahwa umat Islam masih penduli kepada masjid tersebut. Tetapi menurut ulama lain bahwasannya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika anda masuk. Walaupun tidak diapa-apa. Di stamp aja. Jangan di paspor. Di tempat lain. Maupun di kertas. Berarti anda mengakui keberadaan Israel. Di negara tersebut. Inilah lokasi daripada Masjid Qubbatul Safran. Yang begitu sangat indah. Tetapi sayangnya. Keindahannya kita tidak bisa mengempaakan. Dan tidak bisa menikmati. Dikatakan ini sebuah batu. Yang Nabi SAW naik ke langit. Atau di segera. Entah ada di situ. Allahu'ala. Ini masjid yang kita kenal. Masjid atau Al-Jama' Al-Qibli. Yang Abu-Abu ini. Itu dimulai dibawa oleh Abdil Malik Ibn Marwan. Dan diteruskan bawa nadi oleh Ibn Al-Namiyah Al-Waliyah. Antara tahun 86 dan tahun 96. Kemudian diselesaikan 705 Hijri. Ini masjid Al-Jama' Al-Qibli dari dalam. Alhamdulillah Indonesia memiliki kelebihan mimbar masjid ini dari Indonesia. Itu sebuah kenikmatan besar. Kita bisa memberikan, memberikan sembahkan. Sesuatu walaupun cuma hanya kayu. Tetapi Alhamdulillah kita masih punya jejak yang baik di situ. Meninggalkan bekas bawah negara Indonesia. Walaupun begitu jauh. Tapi sangat berdoli kepada Palestine. Kita punya rumah sakit di sana. Masjid-masjid. Tempat tafiz di sana. Dan kita sampai kirimkan mimbar ke sana. Negara-negara Islam aja terdekat dengan mereka. Tapi begitu berdoli. Sebagaimana Alhamdulillah kita sebagai umat Islam di Indonesia. Sangat berdoli kepada rakyat Palestine. Sayangkan. Disayangkan ini di area masjid dan Aqsa ada botol-botol ini khamar. Minuman keras tuh lihat. Mereka tumpahkan ini. Pagi hari umat Islam. Karena tentara Israeli ini berkeliaran di mana-mana. Sampai mereka buang. Lihat botol miras begini. Dibuang di area yang suci. Area yang begitu mulia. Indah. Dan dari situ Rasulullah SAW. Kesitu Rasulullah Isra. Dan dari situ Rasulullah SAW. Mi'ar. Mereka sampai injak karpet masjid dengan sepatu mereka. Umat Islam boleh masuk masjid dengan sepatu. Jika sepatunya itu bersih. Tapi karena sekarang kita. Masya Allah masjid kita pakai karpet semua. Karena dulu ada batu. Sekarang kan batu kerikir. Maka sekarang Alhamdulillah udah pakai karpet semua. Maka kita lepasan sepatu di luar. Tapi kalau ada yang sampai gak dapat soalan di sini. Dan tidak ada karpet di luar. Dan dia lagi di asfal atau di luar. Kena panas dan lain. Boleh pakai sandal. Saya di luar majid dan harum. Soalnya pakai sepatu. Karena panas di asfal. Kita boleh soal dengan masjid. Tapi kalau Yahudi sampai orang kafir masuk. Tuh lihat. Menggunakan sepatu begini. Itu artinya apa? Meremehkan dan merendahkan sepatu Islam. Dan foto ini sudah beredar sejak tahun. Tapi tetap. Tidak ada kumpulan sampai saat. Bayangkan. Orang-orang lagi di dalam masjid. Mereka itu cuman yang mereka apa? Doa. Batu. Tapi batu bisa menakuti mereka yang punya senjata. Begitu. Anak-anak. Atau orang tua diperlakukan. Anak kecil aja tuh lihat. Sampai mereka. Antum lagi di jalan. Mereka cari alasan. Gara-gara aja. Bikin masalah. Antum aja diculik. Pagi hari berangkat. Disuruh beli apa sama orang tua. Tiba-tiba hilang. Tidak ada berita. Tidak ada kabarnya. Dan yang ini. Ini seorang nenek-nenek dari Palestini gitu. Maaf. Masa negara-negara dunia. Buta dengan ini semua. Satu gambar saja. Kalau Umar bin al-Khattab hidup. Dan sholah bin al-Ayub hidup. Sampai sholah bin al-Ayub itu tidak pernah tersenyum selama Masjid Al-Aqsa itu ada di bawah kekuasaan orang salimi. Orang salimi. Tidak ada yang tersenyum dia. Kenapa anda tidak mau tersenyum? Bagaimana saya senyum? Sedangkan Masjid Al-Aqsa itu ada di bawah orang-orang kafir. Apa yang saya katakan kepada Rasulullah SAW? Sesudah mereka harus memelihkan Masjid Al-Aqsa dari mereka. Melepaskan Masjid Al-Aqsa. Beliau baru terus ke sini. Maka coba lihat. Ini orang tua. Ini nenek-nenek perempuan. Yang begitu makhluk lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu diperlakukan oleh orang-orang tentara Israel. Tapi sayang sekali. Negara-negara Islam. Mereka yang. Wah Masya Allah. Fuyah-fuyah sana-sini. Itu mereka tidak bisa menyelamatkan orang-orang miskin ini semua. Maka cuma hanya kita bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah. Inilah keadaan umat Islam. Engkau bisa melihat. Mengetahui. Engkau maha mengetahui apa yang terjadi kepada kita semua ya Allah. Kami adalah makhluk yang lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Hanya bisa memberikan bantuan. Hanya kita bisa memberikan doa kepada mereka semuanya. Coba bayangkan ini. Artinya apa? Dengan kekuatan apapun yang antum memiliki. Kalau antum diperlakukan oleh lima atau tiga tentara. Pasti antum akan dikelahkan. Maka inilah. Lihat. Kondisinya seperti ini. Kesulitan. Penderitaan yang dihadapi. Atau yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Dari penjajah Israel. Coba perhatikan. Ini ada anjing dalam itu dilepas. Sampai gigit salah satu perempuan. Itu dia lari. Tetapi dikejar. Dilepas. Ada beberapa foto yang lain. Saya bisa cukup dengan satu foto aja. Menggambarkan. Inilah. Kondisi mereka diperlaku. Dan sampai saat ini. Adil lebih parah lagi. Dan ini wanita muslimah. Pulang kantor. Atau ngantar anak ke sekolah. Di begitu diperlaku. Para jamaah yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang. Yang saya ingin saya utarakan kepada kalian. Kira-kira. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengirimkan burung ababil. Ketentara Israel. Atau ke Israel seluruhnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Kirimkan burung ababil itu. Kepada Abraha dan tentaranya. Yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah tidak mengirimkan? Kan Allah dulu membela. Menjaga. Melindungi. Masjid al-Haram. Ka'bah. Dengan burung ababil. Kan Allah lihat sekarang. Kondisi kelemahan umat Islam saat ini. Kenapa Allah tidak mengirimkan. Burung ababil. Untuk menghancurkan. Memusnahkan Israel semua. Minimal aja orang-orang yang berada di kawasan plastik. Kenapa? Halo? Ada yang bisa jawab? Nama pemain pola kalian hafal. InsyaAllah. Apa yang terpisah untuk amin? Hah? Apa yang terpisah untuk amin? Perjuangkan. Jawabannya. Betul. Dulu Ka'bah. Belum ada yang bisa membela. Karena Nabi belum lahir. Nabi lahir. Sudah peristiwa gajah sekitar. Maksimal 4 atau 8 bulan. Baru Nabi lahir. Pada tahun gajah. Tapi gak ada yang bisa membela. Maka ketika Abraha. Menuju ke Ka'bah. Dia mengambil ontai yang diberikan oleh. Abdul Muttalib kakek Nabi. Ketika Abdul Muttalib tahu. Tersinggung. Kaget. Ngapain ontai saya diambil. Datang ke Abraha. Akhirnya Abraha. Segan melihat Abdul Muttalib. Mau suruh duduk di sebelahnya. Di kursi. Tapi karena dia takut sama pasukan. Dibilang tuh. Takut sama orang. Nah. Maka dia turun duduk di bawah. Akhirnya kata dia apa? Unta yang kamu ambil. Milik saya. Dan Ka'bah itu punya Rob. Dan Rob yang akan membela. Maka subhanallah. Allah. Dari saat itu belum ada Nabi. Belum ada pasukan yang membela. Tetapi Allah membela sendiri. Sekarang. Umat Islam. Satu setengah melihat. Tapi tidak bisa membela satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ada pertanyaan terakhir yang saya akan jawab. Selepas azan. Pertanyaan adalah. Apakah Masjid Aqsa ini akan dihancurkan. Di akhir zaman ini. Atau pada saat ini. Atau tidak. Nanti insyaAllah kita akan jawabnya. Sehabis azan. InsyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala. A'la ma'lam. Assalamualaikum.